Sampai jumpa di video selanjutnya Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Sabtu 26 Desember 2020 Kita merayakan Pesta Santo Stephanus Martir pertama Injil hari ini diambil dari Matthew 10 ayat 17-22 Kita diingatkan supaya selalu tekun dalam iman dan setabah dalam menjalankan tugas misi Kristus Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Tuhan dan Allah kami Pudu dan syukur kami haturkan kepadamu karena engkau memberi kami seorang saksi yang kuat dalam iman dan teguh dalam mewartakan Injilmu Tuhan kobarkanlah keberanian dalam diri kami agar selalu berani memberi kesaksian Sebagaimana Santo Stephanus sudah tunjukkan kepada banyak orang Tuhan utuslah Roh Kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matthew 10 ayat 17 sampai 22 Pada waktu mengutus murid-muridnya Yesus berkata Waspadalah terhadap semua orang Sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya Karena aku kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja Sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah Apabila mereka menyerahkan kamu Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan Karena semua itu semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga Karena bukan kamu yang berbicara Melainkan roh bapamu Dialah yang akan berbicara dalam dirimu Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya Dan akan membunuh mereka Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Jadilah saksi Kristus yang setia Kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai Di satu pihak mendatangkan kegembiraan Namun di pihak lain membawa serta konsekuensi pengorbanan yang tidak sedikit Sehari setelah merayakan Natal Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Stefanus Martir Untuk menegaskan bahwa para martir Adalah orang-orang yang siap memberikan nyawa untuk Yesus Menjadi pengikut Kristus berarti siap menjadi pelayan Dan kadang bisa sampai pada titik menjadi martir Ada tiga hal penting yang harus dihayati Dan diamalkan oleh setiap pengikut Kristus Yang pertama siap memberi diri untuk Kristus lewat melayani sesama Santo Stefanus ditabiskan menjadi diakon Ia ditabiskan untuk melayani orang lain Tabisan yang diterimanya bukan untuk memegahkan diri Tetapi sebaliknya memberi diri untuk orang lain Melayani sesama Yang kedua siap mewartakan Kristus tanpa takut Dalam situasi apapun Pengikut Kristus selalu siap mewartakan Kristus Dia yang selalu mengasihi Mengampuni Dan selalu hadir Mendengarkan sesama Santo Stefanus Dalam keadaan tak berdaya Dirajam Tetapi tetap memuji Allah Sambil menengadah ke langit Ia berkata Sungguh aku melihat langit terbuka Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Stefanus tidak takut mewartakan Tuhan yang diimaninya Semangat misinya tidak bisa dihadang oleh siapapun Yang ketiga siap menjadi saksi Kristus kapan dan dimana saja Santo Stefanus adalah pengikut Kristus yang setia Sebagai pengikut Kristus Ia tidak takut memberi kesaksian Bahwa ia adalah murid Kristus Ia diancam dan dirajam Tetapi mulutnya tetap memuji dan memuliakan Kristus yang diimaninya Ia tetap memberi kesaksian bahwa Kristus adalah putra Allah Yang diutus oleh Allah yang menyelamatkan manusia Yang menghendaki agar semakin banyak orang percaya kepada Kristus Bagaimana dengan kita Sebagai pengikut Kristus Apakah kita selalu siap memberi diri untuk Kristus lewat melayani sesama Apakah kita selalu siap mewartakan Kristus dalam situasi apa saja Siapkah kita menjadi saksi Kristus dikala kita diancam dan dipukul Marilah saudara saudari dan anak-anak yang terkasih Jadilah saksi Kristus yang setia Kalau Santo Stefanus pengikut Kristus sudah dengan berani memberi dirinya bagi Kristus Maka kita pun pasti bisa Kuncinya selalu bersatu dengan Kristus sumber segala kekuatan Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa Kobarkan keberanian dalam diri kita Agar kita selalu berani memberi kesaksian Sebagaimana Santo Stefanus sudah tunjukkan kepada banyak orang Kita memohon Santo Stefanus dan Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Melindungi, membimbing, dan memberkati saudara Dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini Secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit Bapak dan Putra dan Rukudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton